Intro Halo sahabat Primacom, berjumpa lagi di Primacom Tech Sahabat Primacom, tentu masih ingat dong kita udah pernah unboxing perangkat Primastar atau Starling for Business Waktu itu kita unboxing perangkat yang tipe high performance Kali ini di samping saya sudah ada perangkat yang lebih baru lagi, yakni tipe flat high performance Lantas apa saja perbedaan tipe flat high performance dengan high performance, let's check it out Ya ini dia setiap perangkat Primastar akan dilengkapi dengan pelindung seperti ini Untuk menjamin perangkat tiba di tempat sahabat Primacom dalam keadaan sempurna Lalu disini juga ada kartu petunjuk untuk pemasangan instalasi agar instalasi dapat terpasang dengan lebih mudah Disini juga kita dapat perhatikan bahwa idealnya perangkat dipasang dengan bidang pandang 140 derajat agar performanya optimal Ya ini dia bintang utamanya, yakni flat high performance antena Kita bisa lihat ukurannya mirip persegi dan yang paling membedakan adalah dari tampak depan dan belakangnya Ini datar baik dari sisi depan maupun sisi belakang Kita akan bahas lebih jauh mengenai perangkat flat high performance ini, tapi kita akan eksplore dulu apa saja dalam box satu ini Berikutnya adalah wedge mount, ini juga berbeda dari perangkat high performance Karena kalau high performance bentuknya X, tapi kalau ini bentuknya lebih unik Lalu juga ada power supply Nah power supply ini juga telah dilengkapi dengan mountnya Sehingga dapat dilepas pasang dengan mudah dan membantu dalam proses instalasi baik di dinding maupun di kendaraan Untuk perangkat power supply ini sendiri ada tiga lubang yang perlu diperhatikan sahabat primacom Yang di sebelah kiri ini adalah lubang untuk menghubung power supply ke antena starlink Yang di tengah ini untuk menghubungkan ke sumber listrik Dan yang paling kanan ini untuk menghubungkan ke router sahabat primacom Lalu disini juga tersedia tiga jenis kabel Yang pertama adalah starlink cable Yang satu ini Nah string cable ini untuk menghubungkan antara power supply dengan antena starlink Lalu juga ada kabel power Kabel power ini fungsinya untuk menghubungkan antara sumber listrik ke power supply Dan yang terakhir ini adalah kabel ethernet Fungsinya adalah untuk menghubungkan power supply dengan router sahabat primacom Yang tidak kalah penting sahabat primacom Pastikan setiap box yang sahabat primacom terima telah dilengkapi dengan kertas ini Ini untuk menunjukkan bahwa perangkat sahabat primacom telah lulus QC oleh pemerintah Republik Indonesia Lalu di setiap box juga telah dilengkapi dengan baut Yang dapat mempermudah dalam proses instalasi Peserta dengan buku panduan yang dapat sahabat primacom gunakan Ya sahabat primacom sekarang kita akan bahas bagaimana simulasi pemasangan antenanya Pada bagian belakang antena dapat kita lihat ada 4 lubang Lalu sahabat primacom tinggal posisikan saja mount ini sesuai dengan 4 lubang yang ada pada antena Pastikan bagian hitam pada mount menempel pada perangkat antena Lalu ini tinggal dikencangkan dengan baut Sangat mudah dan praktis bukan? Ya sahabat primacom kurang lebih outputnya akan seperti ini jika terpasang dengan sempurna Dapat kita lihat perangkat flat high performance ini lebih ramping jika dibandingkan dengan perangkat high performance biasa Ini dapat diaplikasikan pada fixed area misalnya seperti di kantor Ataupun dapat pula diaplikasikan di kendaraan bergerak Untuk konsultasi lebih lanjut mengenai biaya dan juga paket berlangganan Silahkan hubungi tim primacom di bawah ini Dan pastikan sahabat primacom sudah like dan subscribe channel youtube primacom Interbona Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!